Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dias Pramodio. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar akutansi ya. Pertama-tama kita ke pengertian akutansinya dulu. Akutansi sehari-hari disamakan dengan pencatatan keuangan perusahaan. Definisi akutansi menurut Nies, Wonger, Enves, proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Terus, informasi ekonomi yang dihasilkan diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan. Tujuannya menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak berkepentingan. Nah, ini proses akutansinya. Pertama ada identifikasi pemprosesan dan pengomunikasian. Nah, termasuk identifikasi yaitu transaksi, pencatatan, terus pemprosesan itu, penggolongan, pengistiharan, laporan akutansi, pengkomunikasian, yaitu menganalisa dan menginterisiasikan, terus ke pemakaian informasi. Jadi, ini urutannya proses akutansi. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini para pemakaian informasi akutansi, teman-teman. Yaitu pemilik, manajer, kreditor, investor, karyawan, pemerintah, dan masyarakat. Nah, ini bidang akutansi, yaitu ada akutansi keuangan, akutansi pemeriksaan, akutansi manajemen, akutansi biaya, akutansi perpajakan, akutansi sistem informasi, dan banyak yang lainnya. Nah, ini persamaan dasar akutansinya, yaitu harta sama dengan hak atas harta, harta sama dengan hutang ditambah modal, modal sama dengan harta dikurang hutang. Nah, jadi, harta dihutang, harta sama dengan hutang plus modal, modal sama dengan harta dikurang hutang. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, pengertian dan macam rekening. Rekening, yaitu pencatatan transaksi-transaksi keuangan secara sistematis yang berhubungan dengan aktifa, hutang, dan modal, penghasilan dan biaya. Klasifikasi rekening, yaitu rekening-rekening raca atau rekening real, meliputi aktifa, hutang, modal, sumber informasi penyusahaan raca. Nah, rekening-rekening rugi labah, yaitu rekening nominal, meliputi rekening penghasilan dan biaya sumber informasi penyusahaan laporan rugi labah. Nah, ada lagi, rekening campuran, rekening real yang bersifat nominal atau nominal yang bersifat real. Jadi, disatuin dengan rekening real sama rekening nominal. Bentuk-bentuk dan isi rekening. Ini, salah satunya, rekening, nama rekening, sisi debit dan sisi kredit. Nah, pendebit itu mencatat sejumlah tertentu pada sisi debit. Nah, begitu juga sebaliknya, mencatat pada sisi kredit, sama-sama mencatat. Prosedur pendebitan dan pengkreditan, yaitu aktifa dan biaya. Didebit jika bertambah, dikredit jika berkurang. Kalau hutang, modal, dan penghasilan, yaitu didebit jika berkurang, dikredit jika bertambah. Penggolongan dan kode rekening, rekening aktifa, rekening hutang, rekening modal. Nah, ini salah satu contohnya nih. Aktifa 1, aktifa lancar 1-1, kas 1-1nya ada 3 kali, investasi 1-2, investasi dalam saham XJ121, aktifa tetap 1-3, tanah 1-1-3. Nah, ini contoh kode-kodenya ya. Nah, kita masuk ke neraca. Suatu daftar yang menggambarkan aktifa, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Judul, nama organisasi, nama laporan, dan tanggal neraca. Badan atau isinya, aktifa, kewajiban, modal. Yaitu aktifa sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang bisa dinyatakan dalam satuan uang. Nah, kalau kewajiban, isinya itu hutang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa modal. Sisa aktifa setelah dikurangi kewajiban. Laporan lugi laba. Kita masuk ke laporan lugi laba menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan. Nah, kalau isi-isi laporan rugi laba itu ada pendapat biaya laba. Nah, itu pendapat aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima oleh konsumen sebagai hasil penjualan harga atau pemberian jasa. Nah, biaya harga pokok yang barang yang dijual dan jasa-jasa yang dikonsumsi untuk menghasilkan pendapat. Laba atau rugi selisih lebih atau kurang diantara pendapat dengan biaya. Jadi, kalau laba itu selisihnya dari pendapat dengan biaya. Kita masuk ke laporan perubahan modal. Modal pemilik akan bertambah jika. Jadi, modal pemilik itu akan bertambah jika tambahan investasi oleh pemilik perusahaan mendapat laba. Nah, itu jika bertambah. Nah, modal pemilik akan berkurang jika pemilik melakukan pengambilan harta perusahaan atau keperluan pribadi. PRIVE namanya. Atau perusahaan menderita rugi. Kalau perusahaan lagi rugi. Nah, kita masuk ke definisi manajemen keuangan. Suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengolahan, pengadilan, pencairan, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Fungsi manajemen keuangan. Perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pengolahan keuangan, pencairan keuangan, penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan. Pemeriksaan keuangan. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan dengan adanya manajemen keuangan untuk mengolah dana perusahaan pada suatu perusahaan secara umum adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Perannya. Peran manajemen keuangan yaitu peran manajemen keuangan meliputi tiga aspek yaitu operasi perusahaan, manajemen keuangan, dan pasar modal atau pasar uang. Masuk ke alat dan teknis dalam menganalisa manajemen keuangan. Dan finansial atau ratio analis, return on investment analis, fund statement analis, break even analis. Oke. Sekian dari pendasaran akuntansi ya teman-teman. Kali ini saya terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan saya untuk menjelaskan tentang dasar akuntansi beberapa. Sekian dan terima kasih. Saya Dias Pramudia mundurkan diri.